Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan iya kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kalian sebelum update versi 7.0 kalian harus tau hal ini dulu guys ya So untuk awal-awal nanti sebelum update kalian akan menerima Bansos Anniversary Gila gak tuh ya guys ya dengan cara login aja guys ya Kalian langsung bisa mendapatkan semua hadiah yang ada disini Selama 7 hari berturut-turut Oke next selain Bansos-Bansos yang udah Bang Wizzy kasih tau di video-video sebelumnya Kalian juga akan menerima konten-konten eksklusif ya guys Seperti ada karakter baru S-Rank Valkyrie Luna Ya Lunar Vow Crimson Love teman-teman Ini udah ada nama official Englishnya ya Nah kalau buat kalian simpelnya nyebutnya Terry Terry Adult ya Dan dia sangat besar sekali ya Terry Terry-nya ya Nah Terry Terry ini atau Luna ini adalah S-Rank P-Psychic Lightning dan cara mainnya itu dengan yang namanya Chainsaw ya Kayak gergaji gitu guys Pokoknya karakter ini sangat barbar ya Jangan kalian lihat dari Kawainya aja ya Tapi memang dia agak sedikit Ya bayi Kita lanjut guys Ini adalah untuk senjatanya yang nanti bisa kalian get ya ya Udah pre-armed Nah ini dia bentuknya Keren banget ya Crushnya gitu kan Tapi gak tau kenapa malah berubah jadi Chainsaw ya Aneh memang Tapi ya gak apa-apa lah Nanti kalian prepare aja semuanya dari sekarang ya Untuk bahan-bahan material pre-armnya Kita lanjut Nanti juga ada stik mata baru Untuk si Terry Terry Luna ini teman-teman Nah untuk yang T-nya ini gambar Himeko Waktu masih muda ya Dan untuk yang M-nya ini pas Terry Terry masih mungil nih guys ya Dan yang terakhir yaitu Kalen Kaslana Well ini gak tau nih kenapa Kalen kok gak ada kabar lagi ya Padahal mah banyak orang yang menunggu Kalen gitu ya Oke kita lanjut yaitu Batu Bata Khusus untuk Senti teman-teman ya Yang dimana Senti ini juga akan mendapatkan yang namanya Stik mata baru nih guys Oh iya buat teman-teman ketahui Untuk stik mata dan weaponnya ini nanti bisa kalian gaca ya Tapi tenang aja kok untuk gacanya gak gede-gede banget Untuk jaminan itu di 30 kali pull Kalian pasti akan mendapatkan salah satu stick matanya Ataupun weaponnya Kita lanjut guys yaitu stick mata even Nah stick mata even ini cukup lumayan asik ya Karena ilustrasinya Mei Senpai lagi mengajar ya Atau mungkin kita bisa sebut Mei Sensei gitu kan Buat kalian yang pencinta koleksi ilustrasi silahkan ambil nih ya Untuk stick mata evennya Kita lanjut Disini nanti akan ada outfit baru guys Bro-nya office Ya banyak sekali yang menunggu-nunggu outfit bro-nya ini Nah cara dapetnya gimana bang? Nah untuk cara dapetin bro-nya office ini Kalian itu harus spending Spending kristal sekiranya itu ya hampir 30 ribu lah Entah berapa Bang Wizi juga gak tau ya Nah yang terpenting nanti akan ada event spending dan kalian harus mengeluarkan semua kristal kalian Oh iya untuk tiket gajah pun include kok Jadi gak mesti kristal ya Kita lanjut Yaitu outfit barunya Susana Nah ini bintang 4 ya outfitnya Kalau yang bro-nya juga bintang 4 Nah untuk efeknya itu ya agak sama ya Seperti yang ada di bro-nya Nah untuk cara dapetnya gimana Bang? Nah Bang Wizi belum tau deh nih Untuk mendapatkan outfitnya si Susana Soalnya efeknya gila banget dan keren banget guys Jadi kemungkinan ini entah berbayar entah gimana ya Yang jelas kalau ada efek yang keren pasti itu mahal Kita lanjut Yaitu Durandal Nah kalau Durandal disini gak ada efeknya nih teman-teman ya Cuman outfitnya doang Berarti ini otomatis gratis ya Jadi buat kalian yang pake Durandal di Ankora Yang bete pake outfit yang itu-itu aja Bisa kalian ambil ini gratis guys Untuk outfitnya si Durandal Kita lanjut Ini nanti akan ada story chapter 41 Yang dimana ada Griseo adult ya Dan dia selamat dari Project ARK Lanjut lagi disini nanti juga akan ada event di story 41 Dan berserta hadiah-hadiahnya Ya ada stik mata dan material lainnya Tentu kristal pun ada Oke kita lanjut Yaitu ini kemungkinan eventnya guys ya Soalnya ini ada tulisan anniversary nih di atasnya nih ya Well kita lihat aja nanti eventnya seperti apa Mungkin yang bercocok tanam itu Kita lanjut Dalam tema anniversary juga disini kalian bisa mendapatkan Durandal outfit secara gratis ya Berserta dengan material-material yang lainnya Bahkan ada frame-nya nih guys ya Selama itu gratis Yang penting kita harus kerjakan Lanjut di bawahnya ini adalah Barsos yang bakalan kalian terima saat anniversary Ini udah mau dijelasin sih sebenernya di video kemarin ya Di video sebelum-sebelumnya Pokoknya kalian akan mendapatkan tiket geca yang lumayan banyak ya Lalu disini juga akan ada yang namanya selektor S-Rank Kalian tinggal pilih mau di Ancora atau Lee Susang Ya seperti itu Ingat ada tanggal-tanggalnya untuk pembagiannya Lanjut disini juga akan ada selektor untuk material ya Dan juga ada fragment Ini material-material berguna untuk mengupgrade senjata kalian ke prearm ya Kita lanjut lagi Disini ada beberapa outfit ya Outfit seperti bro-nya Lalu juga ada Valkyrie Durandal dan fragment lainnya Jadi ini nanti kalian spending dulu Dapet token atau coin kalian tukarkan Seperti itu ya guys Jadi ini banyak banget hadiah Bansos yang kalian bisa terima ya Bahkan hari ini pun kalian bisa merasakan Nah ini untuk yang server Cina Nah untuk server global itu bakal mengikuti sekiranya Kurang lebih dari 30 hari Jadi buat kalian yang main di global atau saya Sabar ya So gimana guys pendapat kalian mengenai anniversary ke-7 dan versi 7.0 Apa yang membuat kalian hype dan paling kalian tunggu-tunggu Bansosnya kah yang sangat banyak? Outfit bro-nya kah? Atau story-nya? Kalau Bang Wizi sih ya hampir semuanya sih Story juga Bang Wizi penasaran ini gimana bisa Grisio hidup Lalu Bansos juga enak banget ini Seger ya Mantap Lalu outfit bro-nya juga cakep gitu ya Ini yang paling Bang Wizi tunggu-tunggu So kalau kalian gimana? Coba deh nanti komen di bawah ya Dan yep itu aja untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax